Hai kali ini saya mau desain perihal ini materinya tentang AWS CICD jadi AWS CICD nanti akan menggunakan CodePipeline sebagai salah satu service AWS yang support buat CICD terus juga nanti akan ada kita pakai Amazon Elastic CodeNet Service ini sebagai load balance dunia nanti jadi langsung saya mulai aja jadi ini saya review lagi jadi saya review lagi jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang waktu present perihal Google Cloud jadi AWS akan yang saya bahas di sini jadi AWS itu pasti jadi AWS itu kurang lebih mid-mid-mid-sama satu tipe seperti Google Cloud GJP Google Cloud Platform jadi di Amazon website visi ini salah satu provider di Cloud Computing juga yang sama-sama menawarkan scalable dan fleksibel solution di Cloud Computing di sini juga banyak service juga yang ditawarkan ulang lebih ada 200 service yang ditawarkan oleh AWS dan ya semuanya ada yang berbayar ada juga yang enggak ada juga yang berbayar tetapi PS juga jadi sesuai dari kebutuhan kita nah disini kita akan membahas AWS CICD CICD sendiri yang kita tahu ini adalah sebuah dosis di sini kita akan menggunakan AWS CICD CICD ini nanti juga selain AWS CICD ini nanti juga kita akan menggunakan AWS CICD yang dibuat sebagai builder nya buat kita di AWS sendiri oke langsung saja selanjutnya nanti kita juga akan membahas seperti hal elastik gimana cara set up Elastic Kubernetes Service jadi apa itu Amazon AWS EKS atau Elastic Kubernetes Service jadi ini bisa kayak buat memanage container dan buat ngedan coordinates dan kita juga bisa nge-skill sewaktu-waktu kita butuh cluster yang lebih banyak di EKS ini terus juga disini ada beberapa key feature dari Amazon EKS itu sendiri yang pertama yaitu manage Kubernetes jadi Kubernetes sendiri ini udah di handle oleh AWS sendiri jadi kita tinggal fokus untuk developmentnya jadi untuk Kubernetes sendiri akan di handle oleh AWS juga key feature nya disini Amazon EKS ini dia memiliki high availability jadi cukup 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 tangguh bisa bilang tangguh atau ini dia cukup ya tahanlah downtime nya jarang downtime dan ya dia selalu available disini juga dia juga support berbagai zone 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 nya kita zona dimana kita mau taruh level ini apa selalu ada sebuah Amerikasi divisi itu mau di taruh dimana mau di Asia atau di mungkin South East atau YouTube atau belahan bumi lainnya nah kemudian juga ini ini pastinya si AWS EKS ini support untuk integrasi dengan berbagai AWS service lainnya seperti apa namanya AWS code build AWS code pipeline dan juga untuk login nya ini bisa kita memakai AWS code build AWS code build oke langsung saja mungkin ini untuk setup si ICD yang pertama kita harus konfigurkan AWS CLI kita AWS CLI di mesin atau komputer di kita kita konfigurkan AWS CLI kita bisa melihat bagaimana caranya nanti itu bisa membuka si di portal AWS nya ini nanti kalau misal kita belum punya account kita bisa create an AWS account disini kemudian seperti kita ada dari biasa kita masukin aja yang diminta email address AWS account name ini terus ini untuk verify ini juga seperti pendaftar dan pada beberapa website lainnya juga sama dan lebih nah setelah kita udah masuk udah email nya udah ke verify kita bisa langsung masuk ke konsulnya ke konsul AWS nya ini nah kita masuk ke AWS Elastic Container Registry atau AWS ICD ini nah disini gimana setup nya kita masuk setelah masuk ke menu tadi kita cari aja di search ini Amazon Elastic Container Registry kemudian disini kita klik get started nah kemudian disini kita akan membuat sebuah depository untuk menampung source code kita atau aplikasi kita sistem kita disini kita masukkan saja ini untuk visibility ini kita set live ini namenya kita sesuaikan apa yang kita bikin kebetulan masih sama kita mau ngelanjutkan ngelanjutin ee recek yang sebelumnya yaitu ee aplikasi buat derivasi nah ini tinggal dimasukin untuk yang lain-lainnya kita biarkan on default aja terus kemudian kita lanjut nah nanti akan muncul satu disini that's the version ee dan itu ee kita lakukan hal yang sama untuk ee berpendapat service kita lainnya yaitu out notification payment juga nah setelah ini kebuat disini ini disini kita bisa mendapatkan yu dari yu dari depository kita ya yang nantinya akan kita pasang ke ee deployment jamael atau file konfigurasi buat deployment kita nanti oke nah tadi kita udah set up account AWS juga depository sekarang kita coba set up ee AWS CLI nya seperti kita set up aplika apa CLI lainnya kita masuk aja dokumentasinya di AWS ini ee kita masuk ke menu yang install ini kita pilih aja ee updating system yang kita pakai terus kemudian selanjutnya disini ee kita tinggal jalankan perintah AWS configured aja jadi ee kita masukin perintah AWS configured nanti kita diminta untuk masukin AWS access key ID nah disini nah disini karena kita tadi belum melihat akses AWS access key ID atau belum ada kita masuk kembali ke dashboard AWS nya kita masuk ke menu IAM IAM manager disini jadi kita masuk ke menu ini kemudian di dashboard ini kita masuk ke menu users kemudian kemudian di menu users ini kita bikin users untuk AWS CLI kita oke nah untuk membuat user ini ini cukup banyak form yang kita harus isi ini kita isi aja apa yang diminta use the name dan lain-lain dimaksud ini nah kalau kita ini pengen bikin akun untuk orang lain ini bisa ee kita pilih yang utama ini ya specify usually in identity center tapi karena ini saya mau bikin buat saya sendiri nah kita klik pilih yang ini terus untuk password ini bisa auto juga bisa kita definisikan sendiri kemudian setelah itu ee kita diminta untuk nge-set the mission nah buat apa sih nge-set the mission ini nge-set the mission ini dibuat agar kita bisa mengatur usually kita mau ee aksesnya mau dibatasi sampai apa aja ee kadang-kadang disini di AWS ini banyak sekali servisnya jadi kita disini pilih ee ini ya ini bisa pilih at user to a group kalau udah ada group buat the mission-nya atau bisa kita copy atau langsung aja kita attach the mission-nya disini nah disini harusnya kita pilih ini attach policies directly kemudian kita klik next nah ini ee user-nya udah kebuat disini oh ini user-nya belum kebuat namun disini kita diminta buat nge-deview dulu jadi ini nama user-nya password-nya ee terus ini demisinya apa aja karena kita belum masukin demisian jadi ini masih kosong terus kita lanjut create user aja disini nah disini udah kebuat juga di list user-nya udah ada disini belum ada group juga disini mf-nya juga belum ada terus akses kid juga belum ada kita lanjut kita masuk ke detail-nya kemudian disini ada menu buat ngebuat akses key kita klik aja create akses key terus kita pilih buat command line interface karena kita mau bikin buat AWS CLI kita terus kita klik next terus ini kita bisa ngasih deskripsi buat ininya cuman bebas cuman bebas kita isi apa disini terus ini lanjut kita create akses key nah disini akses key udah otomatis kebuat terus ini secret-nya udah ada ada baiknya kita simpen akses key dengan secret akses key ini untuk keperluan kita sendiri agar nanti kita gak lupa ya atau kita bisa download CSV disini aja buat nge-srips filenya oke kemudian udah selesai kita masukkan akses AWS akses key ID yang tadi kita dapat juga secret akses key-nya kita masukin terus untuk default legend name ini saya pakai default-nya karena ini default-nya ASEAN PASIFIC SOUTH EAST dan sesuai juga dengan region region kita ya jadi kita isi default tinggal enter-enter aja nanti udah otomatis kebuat seperti itu tadi kita udah bikin AWS atau nge-configure AWS-nya AWS CLI kita sekarang mau nge-push konten dari kita yang ada di lokal ke depositori yang ada di AWS-nya nah kita balik lagi ke depositori atau Amazon Elastic konten ke depositori tadi nah ini udah ada 4 depositori yang tadi udah kita bikin kita masuk ke salah satu detail-nya nah disini di dalamnya di dalam detail reservation ini belum ada image yang di-push ke depositori ini belum ada image konten yang naik jadi kita mau naikkan kalau kita push konten kita ke depositori ini agar tidak bingung atau lupa kita klik aja ini view push comment jadi disini udah disediakan juga dokumentasinya bagaimana caranya buat nge-push ini kita bisa disini udah jelaskan ya gimana gimana caranya kita autentikasi kemudian nge-build docker image terus nge-push si docker image-nya itu sendiri kita ikuti kita ikuti saja apa namanya tutorial atau dokumentasi disini kita masukin minta buat autentikasi kita copy seperti ini ini lalu kita enter nah ini kita ngedapat access deny dapet message kalau kita ini gak dapet the mission si apa namanya user ini untuk get autentikasi token nah kemudian kenapa kok ini gak ada karena kita disini udah seperti yang tadi saya jelaskan disini kita belum add the mission untuk itu kita add the mission dulu di dashboard IAM IAM di AWS-nya kita masuk ke detailnya disini ada menu add the mission kita klik add the mission nah lalu kita masukkan tiga the mission atau policy disini pertama ada Amazon content registry full access for the user dan read only disini kita klik next kemudian disini kita akan diminta untuk nge-review apakah sudah benar ini apa the mission yang mau kita tambahkan kalau sudah benar kita klik add the mission nah disini di detail user-nya kita sudah bisa melihat ada tiga the mission yang sudah kita tambahkan nah kita tambahin lewat apa disini juga jelas ya terus kita kembali lagi ke command line kita ulangi lagi authentication yang tadi yang dari dokumentasi AWS-nya kita ulangi lagi dan ini dia langsung login success succeeded oke selanjutnya kita masuk ke directory service kita yang ada di destination disini kita lakukan kita build docker file kita kita build content kita setelah kita build oh iya disini ada terlihat satu error ini ya ini error apa ini adalah error karena waktu saya ngedun ini si docker-nya belum running oke disini saya coba ulangi lagi disini sudah bisa langsung jalan oke kita disini nge-build si docker-nya ini kemudian kelihatan 95 second terus kemudian setelah sukses ke-build kita nge-build si docker-nya konten-nya kita tag si docker-nya ini ke AWS ECR ini apa namanya depositori-nya depositori-nya yang ada di list depository kita tag ke sini kemudian kita push juga melalui yuri yang ada di list depository tadi seperti itu nah nantinya ketika kita masuk ke dashboard-nya Amazon ECR di dalam depositori reservation sudah ada image yang kita barusan push seperti itu yang sudah ada disini begitu juga dengan yang lain untuk yang out payment sama notification kita perlu melakukan hal yang sama jadi kita naikkan dulu si image konten-nya ke depositori-nya oke kemudian setelah tadi depositori-nya kita naikkan atau konten-nya kita naikkan ke depositori sekarang kita akan set up si code pipeline-nya jadi untuk set up code pipeline-nya disini di build spec yaml kita bikin file build spec build yaml disini kita masukkan ada beberapa komen yang harus dimasukkan disini yang pertama pre-build sebelum kita nge-build kita masukkan perintah buat autentikasi si amazon atau aws user-nya kita autentikasi disini kemudian waktu nge-build kita jalankan kita masukkan perintah buat nge-build yang tadi nge-build konten-nya di semua service yang akan kita nge-build ada description out payment dan notification disini ada typo disini terus kemudian setelah build untuk langkah kita akan nge-push atau naikin si konten yang berdasarkan kita build ke si repository dengan perintah docker push ini yang tadi ya ini adalah repository-nya oke setelah kita bikin ini kita bikin build spec ini selanjutnya kita masuk ke menu dashboard aws-nya kita masuk ke code pipeline nah disini kita belum ada pipeline sama sekali disini karena masih ya masih mau kita bikin kita pilih aja update pipeline disini ada banyak cukup banyak input yang kita isi disini kita masukkan aja pipeline-nya terus ini pipeline type-nya jadi ada yang versi 1 versi 2 ada perbedaan mungkin di konfigurasi-nya si aws-nya ya terus ini juga ada execution mode-nya ada yang superseded keyword keyword atau parallel jadi bisa jalan dua pipeline ada yang oke queue disini kita pilih default-nya superseded terus kemudian ini kita masukkan service door jadi service door ini untuk ngejalanin pipeline-nya jadi kita ini kita isi default-nya ini udah ada default-nya kayak gini terus kemudian kita klik next nah di step dua ini disini kita bisa masukin source provider-nya ini karena saya pakai bitbucket ini bisa diberi bitbucket atau bisa pakai github atau github ini bisa diganti juga terus ini untuk koneksinya kita bisa klik connect to bitbucket ini atau kalau udah pernah koneksi ke bitbucket atau git-git lain ini udah bisa langsung milih disini ada drop-down nya untuk deploy story name ini otomatis dari bitbucket jadi ada kayak drop-down pilihan gitu default dense nya juga menyesuaikan dense yang ada di bitbucket terus kemudian untuk output nya kita pilih default kemudian tag type nya bagaimana kita mau ini ya ngetrik di pipeline nya dia akan jalan ketika ada commit message apa atau apa disini kalau disini saya pakai tiap ada push di branch main dia akan jalan pipeline nya tapi kalau ada push di branch lain dia akan jalan seperti itu oke ini juga bisa dispecify kalau ada projek kuasa atau ada push pakai text tidak pakai dance juga bisa disini kemudian kita next disini di step tiga ini kita bikin set build stage nya jadi disini kita akan menggunakan AWS code build sebagai build provider nya nah karena disini belum ada apa kita belum bikin project di AWS code build kita harus bikin harus klik create project disini atau nanti akan muncul pilihan disini untuk pilihan AWS code build nya terus ini juga ada build type build type ada kita bisa ngebuild secara single atau kita bisa multiple build dalam satu kali eksekusi seperti itu nah disini kita akan set up code project di code build nya kita bisa masuk ke dashboard AWS kita cari code build setelah itu disini di code build belum ada project kita create dulu project nya terus ini kita set namanya terus kemudian disini ada source provider ini seperti yang tadi ini kita pakai bit bucket kita pakai bit packet terus ini kita bisa pilih repository atau pakai public atau private repository kemudian nanti akan muncul pilihan disini drop down ada repo apa aja sih di bit packet kita nah disini kita pilih yang ini terus kemudian kita klik next aja ada di bawah selesnya tapi gak capture kemudian disini cukup banyak client yang cukup tricky disini ada provisioning model kita bisa pilih on demand atau reserve capacity kemudian ada environment image kita bisa custom image atau manage image by AWS ini terus ini compute nya bisa pakai EC2 atau Amazon Elastic content LXD atau mau pakai lambda disini saya pilih pakai EC2 kemudian kita bisa specify operating system sebagai boot provider nya untuk yang sebagai host dari provider nya apa boot provider nya ini kita pilih Amazon Linux dengan lantai standard dengan image yang standard juga ini bisa milih juga sebetulnya ini ada banyak pilihan kita pilih yang standar atau yang paling kecil nah ini juga free user jadi kita pilih yang kecil aja terus ini kita bisa pakai bikin service double baru atau pakai existing yang tadi kita bikin decode pipeline nah ini disini saya bikin baru untuk service download nya kemudian untuk timeout nya kita disini bisa isi 1 jam atau kita bisa set semua kita disini juga ada queue timeout apabila ada queue nanti ada timeout di tiap 8 jam ini terus disini juga bisa kita install di sedikit di SD bit bucket atau kita tidak perlu install juga tidak masalah disini saya milih untuk tidak install certificate apapun nah kemudian untuk build spec ini jadi kita bisa masukin build command lewat sini atau kita pakai build spec file karena tadi kita sempat bikin build spec file di lokal kita kita pilih use build spec file ini seperti itu kemudian ini untuk log nya kita menerikan default aja default nya ini sudah pakai cloud watch terus kemudian kita lanjut create build project nah ini update nya sudah sukses dibikin disini sudah ada kelihatan service role nya pakai apa deploy story nya mana seperti itu terus kemudian kita kembali ke code pipeline jadi di code pipeline ini kita masukin apa nama project yang ada di code build yang tadi kita bikin disini ya kita pilih single build kita klik next di code pipeline nya nah disini ada deploy stage atau deploy provider ini gak diisi juga gak apa-apa disini kita bisa klik skip deploy stage juga nah setelah itu disini kita bisa review apa yang oh sorry apa yang tadi udah kita bikin kita bisa review pilihan pilihan yang kita pilih tadi service role name artifact ada action provider nya ada update name dan lain-lain ada juga ada masih updating system tadi kita create pipeline kita selanjutnya dan ini dia langsung ngejalanin pipeline nya untuk pertama kalinya ini cukup lama untuk pipeline nya ini jadi kemarin saya tunggu kemudian disini saya mendapatkan error nah disini saya mendapatkan apa ya ya gagal ini kenapa gagal ini karena user ini tidak boleh belum memiliki atau belum memiliki kuota buat ngejalanin build atau buat manggil si AWS code build nya ini jadi kuotanya masih 0 nah jadi AWS ini by default ketika kita pertama ngebuat kita mendapatkan 0 build kuota untuk AWS code build nya nah seperti itu kenapa ini seperti ini ya ini memang dari AWS nya mungkin nanti nah dari 0 ini tapi kita bisa apa request untuk naikin build kuota kita seperti ini kita masuk bagaimana yang tertanya-naikinnya itu kita bisa masuk ke service kuota masuk ke dashboard AWS kita pilih service kuota pilih yang kuota increase request nah disini service kuota ini kita cari service AWS code work lalu kita masuk ke dalamnya sorry nah disini ada banyak sekali kuota service kuota ya yang sekarang ini semuanya 0 padahal default kuota value nya disini ada 1 nah bagaimana selanjutnya bagaimana caranya untuk naikinnya kita bisa klik di salah satu kita bisa pilih salah satu kuota ini nanti kita klik request increase at account level jadi seperti itu nah nanti membutuhkan waktu untuk di respon oleh admin AWS nya buat naikin si account level ini kebetulan saya kemudian ada satu mingguan lebih untuk mendapatkan respon buat naikin ini nah ini hasilnya kemudian saya coba langsung tiga buat request dan disini langsung masuk tiga seperti itu kemudian lanjut kita kembali ke code build nya oh oh ini detail dari kuotanya tadi kita klik detail disini ada apply yang kita minta kuotanya disini mau di environment atau platform apa ini kita pilih inok atau small environment nah ini awalnya kita sorry kita request empat saya request empat cuman pada akhirnya yang dikasih tiga meskipun padahal satu pun sebetulnya sudah cukup seperti itu nah kita setelah kita dapat quota build tadi kita kembali ke pipeline kita di aws port pipeline nah disini di file pipeline ini kita bisa klik ada pipeline ini misalnya kita kekadaan ini dia akan mengulangi lagi jalan lagi untuk file pipeline yang akan jalan lagi dan disini kita bisa lihat ini sukses jalan untuk pipeline dan AWS port buildnya seperti itu kemudian kita lanjut ke elastic kubinit kubinit klaster ini untuk apa yang salah satunya untuk load balance atau inggris untuk konten kita yang kita pikir nanti nah untuk setup ini kita butuh install ini ya EKS CTL EKS CTL ini untuk ngejalaninnya kita bisa masuk ke EKS CTL seperti itu kemudian nah nanti ini di bawah akan ada bagaimana caranya untuk instalasi atau dokumentasinya kurang lebih seperti ini kita kalau pakai Mac kita install aja kita tap dulu ke webflow nya kemudian kita install EKS CTL setelah itu kemudian kita coba jalankan EKS CTL get clusters nah disini apa namanya kita gagal untuk mendapatkan list clusters nya kenapa karena ternyata saya baca ini disini kita gak dapat akses untuk mengakses list stack atau list clusters nya nah kita perlu nambahin the mission nya di menu IAM rule yang seperti kita nambahin 3 rule ini kita tambahkan administrator access disini nah setelah kita tambahkan disini langsung saja kita ulangi clusters nya dia akan jalan namun kita belum menemukan clusters karena emang kosong kita belum bikin seperti itu kemudian selanjutnya untuk bikin class list nya bagaimana kita kembali ke sorry dokumentasi eksttl tadi kita copy ini yang ada di introduction ini kita copy ini lalu kita paste di cluster.yaml cluster.yaml ini ditaruk di ditaruk record kita load record project ya sorry kita masukin ke situ tapi ini terlihat beda dengan apa yang ada di sini yang ada di apa namanya ekstl dokumentasi karena perlu ada perubahan beberapa perubahan yang pertama kita ubah dagiannya sesuai dagian kita yang ada di AWS kemudian namanya nama ini adalah nama cluster atau nabda kita juga kemudian node group ini karena kita hanya mau pakai node group satu doang tadi kalau disini ada dua satunya bisa dihapus diganti dari satu saja terus ini di capacity mau dapat apa namanya node yang mau dijalankan karena kita apa namanya cuma punya empat service jadi kita pilih empat saja terus sini ada instance type ini ada t2.micro sedangkan disini ada m5.large atau extra large yang ada di dokumentasinya kita pilih yang t2 saja dan micro kenapa karena kita ini free user dan kebetulan untuk yang instance type ini tidak support untuk didagian Asia Pacific ini oke selanjutnya kita ikuti dokumentasinya ya kita create cluster dari ekstl nya dengan komen seperti ini ekstl create cluster dsf lalu cluster yaml nya kemudian akan jalan let comment buat nge-create cluster nya ini nah ini langsung dia sukses kemudian selanjutnya kita coba kembali ke apa namanya kubernetes notes kita yang ada di local atau comment line disini kita cek git notes ini lagi jalan juga ada 4 pods disini kemudian kita coba cek note groups yang kita bikin tadi dengan perintah ekstl get note group double dash cluster nama cluster kita dan disini udah keliatan tadi kita bikin inabobo dengan note group 1 status nya complete dengan apa namanya capacity note nya 4 disini ya dan mark size nya juga 4 kemudian untuk menjalankan ini menjalankan content kita di apa namanya di amazon ini kita juga perlu nge-set environment variable atau workdata secret variable kita yang sebelumnya kita udah set di local atau di sebelumnya di google cloud engine ya nah disini kita coba ambil settingan kita di local atau di google cloud engine kita yang udah pernah kita buat sebelumnya kita cari dulu konteksnya jadi disini saya coba ambil yang di local saya yang di minikube nah ini saya coba pindah ke minikube kemudian saya get secret nah ini adalah secret saya disini terus kemudian kita export secret nya dengan cara dengan memanggil komen ini gobe ctl get secrets lalu kita export menjadi secret.yaml di directory kita kemudian karena udah kita buat di directory ini kemudian kita create dari secret.yaml ini kita create ke apa namanya cluster maksud saya konteks yang ada yang baru kita bikin di aws jadi sebelumnya ini seharusnya saya pindah konteks dulu ini udah pindah konteks sebetulnya ke aws nya cuman lupa screenshot mungkin kita jalani aja ini perintah kubectl create dash f secret.yaml ini ini akan jalan berapa secret yang akan kita bikin nah ini ini kan terlihat banyak secret yang pakai ikut masuk gcr ini harusnya gak ikut ke aws juga ini kita bisa pakai perintah kubectl delete secret kemudian nama secret secretnya ini jadi hadisnya yang ada cuman int google jwt pongo db sama slide doang seperti itu nah setelah itu setelah kita set secretnya kemudian kita install si konten kita kita install ke dengan helm chart kita install ke apa elastik kemudian atas classline nya dengan selesai seperti ini helm install ini dijalankan di dalam directory seperti itu kemudian kita get ports kita lihat port mana aja yang udah ke install karena tadi kita habis bikin baru ya disini kelihatan ada satu running dan tiga ini terdapat error itu kenapa itu karena ini kemarin karena apa namanya ada yang kelupaan juga karena apa namanya kuota sorry bukan kuota note classline tidak mencukupi jadi yang ketiga ini kemudian saya apa namanya saya set lagi env dan note kuota nya seperti ini nah ini kita akan nge-scale note group ini dari yang sebelumnya 4 cluster menjadi 6 cluster ini jadi untuk nge-upscaling atau nge-down scaling ini caranya cukup simple kita cukup menjalankan perintah ini ekstl scale note group ini nama note group nya tadi ng-1 dash n ini note nya terus kita tambahin dengan dash-dash cluster nama cluster nya kemudian dash m ini adalah maksimum note yang akan jalan seperti itu setelah itu kita perlu nge-update helm chart nya agar supaya dia mengikuti apa yang baru kita scale tadi nah setelah itu kita bisa cek di pods kita ini sudah running semua pods nya sudah success running edge nya cukup lama running nya terus kemudian setelah kita nge-set problem cluster kita akan nge-setup load balancer atau ingress nya nah disini kita butuh yang namanya AWS load balancer controller disini kita bisa cari di google AWS load balancer controller ini kemudian untuk setup nya kita ikuti dokumentasinya yang disini ada installation guide terus kita scroll ke bawah kita cari yang recommended IAM for the service account atau adekanya IADSA ini nah disini kita ikuti saja ini perintahnya EKS utils associate blablabla kemudian ini kita perlu ganti region code sesuai yang kita pakai kita pakai Asia Pacific Sotis 1 kemudian class 3 nya juga ini naburuk tadi yang kita bikin kemudian nanti kita perlu download si IAM policy nya policy nya ini sesuai region kita seperti itu terus disini juga kita harus nge-create policy nya kalau ini kita download juga kelas nya lalu kita create IAM service account nya dan lebih seperti itu ini adalah bagaimana kita ngejalanin nya itu yang tadi yang pertama ini ya kita ksctl utils associate IAM OIDC provider kemudian region nya Asia Pacific Sotis 1 class 3 nya nina buku dash dash akuduf kita jalanin disini akan muncul tulisan created IAM open ID connect provider for class 3 nina buku nah terus kita coba download policy nya ini kenapa saya coba dua kali karena yang pertama ini tadi lagi nya tidak sesuai harusnya saya pilih yang others karena tidak ada di pilihan kemudian ini kita create policy nya atau kita download file nya nanti kita akan muncul file policy nya ini kita save aja kemudian kita create IAM service account nya nah disini kita perlu ganti cluster kemudian ini perlu kita ganti dengan ID AWS kita terus ini legend nya juga kita set legend yang mau kita pakai namespace nya kita gunakan kubesystem kemudian kita klik enter lalu dia akan jalan buat ayam service account nya seperti itu terus kemudian kita kembali lagi ke dokumentasi ini dokumentasi AWS load balance controller ini kita masuk ke summary kita harus nambahin depo nya helm charge depo nya dan perintah ini helm depo at eks kemudian url eks charge nya yang di github terus kemudian kita disini kita dikasih tau ya kalau kita mau update charge via helm update kita harus install target group binding CRD dengan cara seperti ini namun disini kita bisa dengan cara lain yaitu dengan menggunakan helm install dia akan otomatik apply si CRD nya tapi kalau kita pakai helm update doang itu gak akan jalan seperti itu ini kita bisa pakai helm install yang ini karena kita tadi bikin EMDOS kode service account yang ini seperti itu nah ini contohnya kita helm depo at eks ini eks add to your depository kemudian kita helm install ini aws load bayan sudah install seperti itu kemudian kita coba get ports yang di google system nah ini sudah ada load balancer nya yang ini disini kita cek logs nya juga bisa command line seperti ini kubectl logs abs load balancer system ds follow seperti ini kemudian kita update di nomboknya terus kita cek kubectl get inggris nya ini sudah kita sudah dapat inggris nya kemudian ini adres nya juga sudah dapat disini dengan port disini seperti itu kemudian selanjutnya kita cek di load bayan dashboard di dashboard aws nya nah disini sudah kelihatan dia sudah naik ya di aws nya dengan status aktif dan ini dns name nya seperti itu udah ngobih nah seperti itu mas selga udah ngobih untuk kws ini selamat selamat Terima kasih.